Hai Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman jadi gue udah lama nggak update soal build raid kali ini gue bakal memikirkan build raid dengan level 7 ya pertama-tama kita lihat dulu beberapa build yang gue gunakan sini oke ada ingress data damage, ingress critical damage, ingress attack, elite cooldown dan lethal raid ya gue mau main aman jadi gue gunain lethal raid ya kalau kalian mau yolo ya di sini gunakan enemies cooldown ya Oke kita langsung saja ke build raidnya Oke guys jadi SPC gadus ini sisa 22% ya Oke pertama-tama kita lihat dulu mastery yang digunakan disini masternya 115 gunakan defensive ya karena si gadus ini tipe defensive Oke skill cooldown critical damage, critical damage dan ingress attack ya untuk aksesorisnya menggunakan lifetrain dan ingress critical damage Oke kita lihat special trait nya lethal damage critical damage dan ingress damage untuk tipe defensive Oke disini ada elin elin disini fungsinya untuk physical booster ya 100% ya meningkatkan attack untuk physical kemudian ada aragon disini aragon disini berfungsi untuk eh konten sitaka ya imun reflect ya imun reflect dan juga awakensilnya bisa meningkatkan damage dan skill satunya ini bisa mengurangi awakening gaus dari sini dari sini kemudian angel-angel disini fungsinya untuk eh dia producer dan ingress damage untuk single fighting damage yang diterima lemus ya untuk asesornya menggunakan life drain kemudian jawabnya lethal damage ingress open apa kemudian saw pening gaus sama lifestyle oke dan setelah lagi ada si hayong ini hayong bener-bener support untuk build raid ya terutama untuk sigel disini karena pasifnya ini bisa imun kehadap burn dan green ya memang diciptain untuk sigel disini juga bisa ngeblok serangan juga dan skill satunya ini bisa meningkatkan attack sebanyak 200% untuk 4 kali kalau udah aktif ekosif item yang ketiga oke untuk pet yang masih terbaik saat ini untuk build raid itu masih sigel menurunkan item musuh sebanyak 30% oke kalau kalian nggak punya geo kalian bisa menggunakannya disini oke langsung saja guys kita mulai oke seperti biasa untuk awal-awal kita gunakan dulu pinik disini jadi pinik ini untuk menurunkan defense ya dan damage gelgus oke kemudian kita gunakan disini yang kedua itu skillnya dari si hayong ya untuk meningkatkan attack 200% dan mendekatkan damage yang terima oleh si kakak jadi selain pakai blade juga bisa menggunakan skill dari si hayong ini dia nih oke disini tunggu pasti attack dari si aragon ya biar aktif ya oke udah aktif skill awakensya ragun kita gunakan skill awakensya nah nah mudah-mudahan aja dia sepeda-peda disini jarakun jadi langsung gula hasil takat oke gue coba oke tembus Rp850.000 ya perkitnya dengan menggunakan bapak wakin dari si eh bapak wakin skill dari si hayong ya tembus ya atau fisika lakasnya Nggak kepake udah habis oke nah disini kita gunakan lagi skill takak tanpa bab dari si hayong ya tembus 800 kepangga kalau tadi kan tembus 800 nih karena menggunakan baksyayong kalau sekarang tanpa baksyayong Oke tembus 800 saja pas ya 800-850 oke gunakan skill seharga disini untuk menurunkan awakening gaung dari si gelidish soalnya lumayan ya awakensi gelidish ini 5000 damage atau nggak masalah dikali gua oke nice hai 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 di biarkanlah secara mengaktifkan awalnya kita semua kita tidak gunakan skill recovery dari si hayong ya si ke-recoveringnya juga bisa memberikan point satu-satu time lumayan nggak Oke kita pakai dulu ini takut akib hai 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 Oke kita di hadap3 Hai pakai pakai dulu bak Dari si hayong mainlah Hai 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 semuanya tidak sakit Hai kita hajar dulu deh radara dengeri nih Hai huu kakiya menggur mati nih jalan-jalan jangan kontak please good job Oke gunakan skiller kopri dari si halil sisa berapa nih 5% teknisi Rachel Oke bagus ya kita gunakan skill sayong kita aktifkan kawaken dari si kata ya lumayan udah mau 50% dari si jadu sudah mau 50% lebih kayaknya jadi kita turunkan dulu dengan skill awakensya lumayan skill awakensya ini menurutkan awakensya 50% lihat guys yaudahnya sampai sini nih dan itu persennya tidak turunkan set masak ini 50% buka sih 30% anjir tidak apa-apa sepertinya tinggal 47 46 juga lagi kita bisa mengakhiri battle ini oke telah tapi pasti nice ayolah keburu di skill dari si Aragorn nih satu kali please speed huh ucok burung lagi hehehe seru jangan sampai dia mengaktifkan awakensya ya uh sakit-sakit udah masukin dua sih sakit pakai koi dulu ah bahaya bahaya eh bahaya bahaya eh eh kegel belum aktif eh eh oke oke good job thank you basic attack nya oke kuat mau kali sekali lagi nih hendak eh i eh i uh ha hay i i i i 1 ke 2 aktif nih waktunya mati ya kayaknya 8000 kali 2 mati ya gila enggak mati ada tegang juga nih disini pakai pakai Rokoperi atau apa jangan pakai Rokoperi aja pakai Rokoperi wah hati kalau ini guys jadi gue harus gunakan setelah si Aragon dulu disini oke kita kasih setelah si Aragon nih gila aku mati enggak hampir aja hampir aja oke selesai aja nih good job good job good job jatuh jelibus hahaha aja kaper tuh apa gagaknya kabur anjir gilusnya jatuhkan dia kabur luar biasa oke guys jadi gue liat ini minggu ini baru selesai ya oke mungkin kalian yang udah tembus ke 9 ya bisa kasih kebocoran oke supaya apa yang digunakan di laptop wakan lainnya ke 9 oke thank you for watching video jangan lupa like dan comment ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya see you in the next video chao